Selalu menjadi pertanyaan ya, dan kalau nakal berpikir, kita masuk ke museum itu, museum nasional ya, di lantai 4 itu ada keloan emas dan sudah terbukti pernah dicuri gitu, tahun 2013 begitu. Ada 4 koleksi emas yang maha berharga, itu meliaran harganya, itu hilang dan sistipi mati. Tidak ada jejaknya sampai hari ini itu. Itu sudah 6 kali terjadi di museum nasional. Artinya apa? Bahwa saya tidak sebagai anak bangsa atau warga negara, saya serius meminta ada intel. Kan banyak mungkin yang intel yang tidak harus ngurus menginteli pemilu gitu kan. Jadi museum ini perlu ada investigasi yang serius, karena di museum NTB katakan begitu. Juga saya lihat koleksinya dengan apa yang ada di list itu tidak banyak diaudit ya. Ini nasib negara yang mesti diaudit secara serius. Dan tentu pengamanannya kalau kita masuk museum hanya satpam yang beberapa. Kalau dirampok itu, kalau nakal berpikir merampok itu sudah pernah terjadi di tahun awal-awal pendirian bangsa ini pernah dirampok itu. Jadi tahun 1961 itu Kusni Kasdud itu merampok masuk sebelas berlian kita itu di bawah. Jadi itu bisa terjadi sekarang ya. Artinya kemudian tahun 1979 koleksi uang logam bersejarah dicuri gitu. Tahun 1987 itu bulan Juli-September itu museum nasional kehilangan keramik dinasti Song, Yung, Ming itu... Dan satu keris dari Bali hilang, era Majapahit. Tahun 1997 juga begitu, ada pencurian keramik yang diperkirakan 1,5 miliar harganya tidak pernah kembali begitu. 1996 itu kehilangan lukisan bernilai sejarah itu peristiwa itu semua orang tahu ya. Akhirnya Raden Saleh, Afandi, dan Basuki Abdullah. Karya seniman besar sebesar itu bisa dicuri dan kemudian ditemukan di Balai Lelang Kristi di Singapura begitu kan. Jadi 2013, 10 tahun yang lalu, itu terjadi pencurian sangat serius. Kamera pengintai tidak berfungsi, kasus belum terungkap sampai hari ini. Jadi serius memang. Sangat serius. Ini hal yang serius, apakah ada isu sumber daya manusia juga di pengelolaan museum ini yang beli lihat? Saya pikir kita tidak harus menepuk apa namanya air di depan kita untuk muncrat kemana-mana. Tapi memang di mana-mana ada persoalan. Tetapi memang perlu ditingkatkan secara serius kalau tidak di rolling. Kemudian karena jomblang ya mbak. Ada yang sangat tinggi, PSD di luar negeri dan sangat luar biasa kemampuannya. Tapi juga di satu sisi yang hal-hal teknis seperti saat paham kita yang perlu pelatihan lebih serius tentang pengamanan, ketidaktegasan, kemudian ya bawa kopi ke ruangan, kemudian bikin air hangat di dalam gedung dengan cara yang tidak standar internasional itu kan sangat receh ya. Dan itu potensinya besar mbak. Jadi harus ada standar internasional yang memang harus disiapkan gitu. Harus ada standar internasional untuk mengamankan obyek vital dengan di dalamnya ada benda-benda bernilai sejarah yang tak tergantikan.